Intro Hai teman-teman, kita ketemu lagi di weekend dan kalau weekend kayaknya harus lebih bahas yang fresh, ringan dan tentunya bisa jadi referensi kamu juga karena disini Hakim bakal bagi-bagi ke kamu 6 tempat wisata di kota Solo untuk liburan akhir tahun dan rekomendasi ini Hakim kasih ke seluruh pendengar Tribun New Style Podcast pada kesempatan hari ini ya barangkali kamu pengen liburan sama keluarga atau sama teman-teman kamu bisa cobain 6 tempat wisata yang ada di Solo ini jadi selain wisata ramah anak, sejumlah lokasi yang ada di kota Solo yang bakal Hakim sampaikan ke kamu ini tentunya bisa menambah wawasan dan juga instagramable banget nih Hakim sudah melansir dari Tribun Solo dan inilah 6 tempat wisata di kota Solo yang wajib kamu kunjungi bersama dengan keluarga dan teman-teman kamu yang pertama adalah Taman Balikambang jadi tempat wisata di Solo yang pertama itu adalah tempat wisata yang berbau-bau alam nih ya jadi Balikambang ini bisa dikunjungi saat liburan sekolah, liburan akhir tahun karena di Taman Balikambang itu terdapat ruang terbuka hijau yang berada di tengah-tengah kota Solo jadi suasana itu seger banget dan ada binatang kayak rusa disitu juga banyak jadi kamu tinggal kasih makan sama rusa juga boleh kamu main sama rusa juga boleh tapi jangan dibawa balik ya Taman Balikambang ini merupakan peninggalan KGP AA Mangkun Negara 7 yang dibangun pada 1921 nah Taman Balikambang ini terbilang cukup unik karena memadukan antara konsep Eropa dan juga Jawa ada banyak wahana seru di Taman Balikambang yang menarik untuk dijelajah ya ada Taman Reptil, kemudian ada Taman Air Partini, Taman Partina Bos dan juga masih banyak lagi di Taman Balikambang kamu bisa menemukan belasan rusa yang berkeliaran bebas disana gak cuma rusa aja ada juga kera dan juga angsa Taman Balikambang ini berlokasi di Jalan Balikambang 1 Manahan Banjar, Sari Solo, Jawa Tengah dan Taman Balikambang buka pada pukul 7 hingga 5 sore harga tiket masuknya juga gratis tapi di beberapa hal parkirnya paling dibayar ya kan ya terus yang kedua adalah Tumuran Private Museum jadi nama Tumuran Private Museum ini mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya tempat wisata di Solo ini termasuk Private Museum jadi untuk mengunjunginya kamu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu namanya juga Private ya caranya dengan membuka situs Tumuran Private Museum yang kemudian kamu bisa memilih jadwal dengan sistem appointment selalu juga dikirim lewat email meski terbilang cukup rumit cara masuknya namun keindahan yang ditawarkan itu bakal memiliki mata-mata kamu gitu ya di Tumuran Private Museum ini kamu akan dimanjakan dengan sekiranya 120 koleksi karya seni dan koleksi karya seni ini merupakan seni milik Sri Rejeki Isman Sri Text Group dimana keluarga H.M. Luke Mintos sejak dulu sudah hobi mengoleksi barang-barang seni akhirnya karya seni yang ada di Tumuran Private Museum ini diantaranya ada lukisan karya Harry Dono berjudul Batman dan Superbad lukisan karya Imadi Jirna berjudul Mencari Yang Hilang hingga patung mata biru raksasa Chang'in Perspektif karya Weder wow sorry guys aduh ya caking semangatnya buat liburan mikrofon gue jatoh nih ya tapi that's okay no problem suara gue masih terdengar dengan jelas ya mak belum lah ya gue biduan soalnya oke jadi kita lanjutin lagi kita tadi udah ada di museum udah ada di Balai Kambang and then masih ada beberapa tempat yang bisa kamu kunjungi di kota Solo yaitu ada Ngar Soporo Night Market oh iya tadi Tumurun Private Museum itu berada di Jalan Kebangkitan Nasional nomor 24 seribet dari Kecamatan Lawean Solo Jawa Tengah kemudian ada nih Night Market Ngar Soporo jadi kalau buat kamu yang suka dengan suasana malam di kota Solo kamu bisa mencoba mampir ke Ngar Soporo Night Market Ngar Soporo Night Market ini hanya dibuka pada hari Sabtu malam saja dan Ngar Soporo Night Market merupakan pasar malam yang berisi beragam barang antik dan karya seni lokal diantaranya ada kain batik, gerabah, lampu, gantung, mainan tradisional dan masih banyak lagi Ngar Soporo Night Market itu hanya dibuka selama 4 jam doang jadi persiapkan diri kamu dari jam 8 sampai jam 22.45 harga tiket masuknya juga gratis dan yang keempat Kraton Surakarta Hadiningrat jadi buat kamu yang pengen kenal lebih dekat tentang sejarah kota Solo kamu bisa datang ke Kraton ini aja ya jadi Kraton Surakarta Hadiningrat itu dibangun oleh Paku Buwono II pada 1745 dengan luas 54 hektare Kraton Surakarta Hadiningrat itu punya banyak koleksi sejarah ada banyak kawasan yang ada di sana yang bisa kamu jelajahi dari Pendopo Besar, Dalam Sasana Sewaka Alun-Alun Utara, Panggung Songgo Buwono Sasono Sumewo, Sitingil Utara dan Museum Radia Pustaka hingga Alun-Alun Selatan Kraton Surakarta Hadiningrat ini berlokasi di Buluarti Baluarti, Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah dan jam bukanya dari jam 9 kalau Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 2 kalau Sabtu Minggu jam 9 sampai jam 5 sore harga tiketnya cukup Rp15.000 aja para orang kamu bisa menikmati berbagai situasi yang sangat keren untuk belajar tentang sejarah and then Benteng Fastenburg jadi tempat wisatnya di Solo lainnya yang gak boleh kamu lewatkan adalah Benteng Fastenburg jadi Benteng Fastenburg ini merupakan benteng peninggalan kolonial sejak kabar 18 dan Benteng Fastenburg dulunya digunakan sebagai Benteng Pertahanan dan Pengawasan Kolonial Belanda setelah kemerdekaan Benteng Fastenburg berubah fungsi sebagai fasilitas militer hingga kemudian Benteng Fastenburg dialihkan fungsikan sebagai cagar budaya Benteng ini sering menjadi lokasi berbagai perayaan dan festival selain itu juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi pre-wedding nih ya buat yang mau nikah boleh disini Benteng Fastenburg ini lokasinya di Kedung Lumbu, Kecematan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah terbuka 24 jam dan harga tiket masuknya gratis the last but not least, kampung wisata Batik Kauman kalau kamu suka dengan rumah-rumah gaya kuno ala Belanda dan Jawa bisa datang ke kampung wisata Batik Kauman suasana disana sangat nyaman membuatmu seolah-olah kembali ke masa lalu karena diketahui ya, kawasan itu dibangun tepat para warga itu memanjang hasil sebuah karya Batik Hasolo mereka setelah itu kamu juga bisa melihat langsung proses pembuatan Batik dan bisa berfoto dengan latar bangunan yang lawas tapi tetap estetik dan instagramable itu jadi 6 ya, 6 rekomendasi wisata di Kota Solo yang bisa kamu kunjungi bersama dengan keluarga, sahabat atau siapapun boleh banget silahkan datang kesini dan Hakim bakal nungguin kamu di Solo enjoy your moment in Solo Central Java see you next time selamat menikmati